Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan membahas soal perbandingan Nomor 1 Sebuah penghapus panjangnya 3 cm Dan sebuah penggaris panjangnya 30 cm Bandingkanlah panjang penggaris terhadap panjang penghapus Dan sebaliknya berdasarkan selisih dan pembagian Baik, kita akan bahas satu-satu ya Yang pertama itu perbandingan Berdasarkan selisih Berarti Panjang penggaris Dikurang Panjang penghapus Nah Panjang penggaris itu 30 cm Kemudian panjang penghapus itu 3 cm Hasilnya adalah 27 cm Jadi Penggaris Lebih panjang Lebih panjang 27 cm Dari penghapus Kemudian Nomor 2 Itu perbandingan Nomor 2 Maaf, nomor B ya Kita cari perbandingan Berdasarkan Pembagian Berarti Berarti Panjang penggaris Dikurang Dikurang Panjang penghapus Panjang penghapus Sama dengan Sama dengan 30 x 3 x 10 cm Jadi Panjang penggaris Panjang penggaris Selanjutnya Kita akan bahas Soal nomor 2 Ini kita hapus dulu Berat badan Dodi Berat badan Dodi 25 kg Dan berat badan Dian 50 kg Bandingkanlah berat badan Dodi terhadap berat badan Dian berdasarkan selisih dan pembagian Maka yang pertama kita akan mencari dulu tadi adalah Perbandingan berdasarkan selisih Nah ya Perbandingan berdasarkan selisih berarti Berat badan Dian ya Kita pakai Dian dulu karena Dian lebih besar Dikurang berat badan Dodi Sama dengan 50 kg Dikurang 25 kg Sama dengan Adalah 25 kg Jadi Berat badan Dian 25 kg Kilogram lebih banyak Dari Berat badan Dian 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 Kemudian yang B perbandingan berdasarkan pembagian nah, berarti berat badan Dian dibagi berat badan Dodi 50 kg punya Dian dibagi, punya Dodi adalah 25 kg 50 dibagi 25 itu 2 berarti 2 2, tidak pakai 2 saja jadi berat badan Dian 2 kali berat badan Dodi ya, itu jawabat nomor 2 selanjutnya kita akan bahas soal nomor 3 hapus dulu baik Dewi membawa bekal air minum dalam sebuah botol 750 ml sementara adiknya Tata membawa bekal air minum dalam botol 500 ml jika botol diisi hingga penuh nyatakan perbandingan bekal air minum yang dibawa oleh Dewi dan Tata berdasarkan selisih dan pembagian berarti kita tulis lagi tadi ya perbandingan berdasarkan selisih berarti botol air Dewi itu 700 ml dikurang ya dikurang botol air Tata sama dengan tadi punya Dewi itu 750 ml ya dikurang botol air Tata itu 500 ml sama dengan 750 dikurang 500 hasilnya 250 ml jadi air air minum ya minum yang dibawa Dewi atau boleh juga jadi botol air yang dibawa Dewi ya itu 250 ml lebih banyak daripada air minum maka aku terus kepencet Tata ya itu yang A kemudian yang B nya adalah perbandingan berdasarkan pembagian berarti botol air Dewi dibagi botol air tata sama dengan 750 ml dibagi 500 ml sama dengan 750 dibagi 500 itu hasilnya adalah 500 ya betul ya bagi 500 itu nanti kita corot aja 75 dibagi 50 berarti 1,5 ya atau 1,5 ya 1,5 jadi ya botol air Dewi sebesar 1,5 kali botol air atau air minum Tata bisa seperti itu ini jawaban untuk nomor 3 sudah ya dilihat kita akan bahas nomor 4 nah laptop milik ayah memiliki layar berukuran 12 inci sementara laptop milik paman berukuran 9 inci berdasarkan selisih dan pembagian berapakah perbandingan ukuran layar laptop ayah dan laptop paman kita akan bahas berarti ini kita akan mencari perbandingan berdasarkan selisih berarti laptop ayah dulu ya karena ini laptop ayah lebih besar berarti laptop ayah dikurang laptop paman laptop ayah itu 12 inci sedangkan laptop paman itu 9 inci 12 dikurang 9 itu hasilnya 3 inci jadi jadi laptop ayah 3 inci lebih besar dari laptop paman paman sekarang kita nyari perbandingan berdasarkan pembagian kita tulis biar cepat saja di sini langsung langsung oke pembagian berarti laptop ayah dibagi laptop paman laptop ayah tadi 12 inci dibagi laptop paman itu 9 inci 12 dibagi 9 itu hasilnya adalah 1,33 inci jadi laptop ayah 1,33 kali laptop paman terakhir ya kita habis dulu kita bahas soal nomor 5 pada suatu hari pisang goreng dan tahu isi berhasil terjual di kantin sekolah masing-masing sebanyak 30 buah dan 60 buah tentukan perbandingan pisang goreng dan tahu isi yang terjual pada hari itu berdasarkan selisih dan pembagian langsung saja berdasarkan selisih berarti pisang goreng pisang goreng dikurang eh maaf ya tahu dulu harusnya tahu isi karena kenapa tahu dulu karena tahunya lebih banyak 60 buah ini tahu isi dikurang pisang goreng tahu isi itu 60 buah dikurang pisang goreng 30 buah sama dengan 60 dikurang 30 yaitu 30 buah ya jadi penjualan pisang goreng pisang goreng 30 buah lebih banyak lebih banyak dari tahu isi dan sekarang yang D kita akan membandingkan berdasarkan pembagian nah tadi tahu isi dibagi pisang goreng sama dengan tadi 60 buah dibagi 30 buah 60 dibagi 30 sama dengan 2 ya jadi penjualan penjualan isang goreng 2 kali penjualan eh terbalik ini tahu isi jadi penjualan tahu isi itu 2 kali penjualan pisang goreng oke baik sampai sini ini adalah jawabannya terima kasih ya semoga kalian mengerti apa yang ibu jelaskan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati